Hari ini selebgram Palembang Novi Atazen meminta maaf usai dirinya disentil Lesti Kejora Dimana masalah mereka bermula dari konten Novi Atazen yang diam-diam merekam Lesti yang ditambah bumbu-bumbu komentar Seperti diberitakan sebelumnya, Novi merekam Lesti dan berceloteh diduga terkait masalah rumah tangga Lesti dan Risky Bilar beberapa waktu lalu Ia pun menyampaikan permohonan maafnya melalui Instastory setelah mengirim DM kepada Lesti lebih dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi Atazen mau meminta maaf kepada Lesti atas snapgram yang saya buat di Bangkok Mungkin telah menyinggung atau menyakiti hati Mbak Lesti, ungkap selebgram asal Palembang itu Di sisi lain Novi menambahkan, bahwa dia tidak bermaksud membuat video tersebut sebagai bentuk rasa tidak suka atau benci kepada sosok Lesti Kejora Dan secara pribadi saya tidak pernah membenci Mbak Lesti Semoga dengan permintaan maaf saya ini bisa memperbaiki silaturahmi antara saya dan Mbak Lesti Sambungnya Tak hanya itu, Novi juga menunjukkan bukti DM-nya dengan Lesti Kejora yang juga berisi permintaan maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!